Fas'alu ahlat zikri in kuntum la ta'alamun Sahabat Safda bertanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sahabat kembali lagi kita di Sahabat Safda bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ada pertanyaan Ustaz dari Sahabat Safda bertanya Ednuda M Bismillahirrahmanirrahim Anak mau tanya Ustaz Jika ada orang tua kita atau seorang berwasiat Jika suatu saat dia meninggal dunia Dia ingin dikuburkan di kampung halamannya Dimana tempat tersebut sangat jauh Dari tempat tinggal saya sebagai ahli waris Yang memerlukan transportasi udara Atau berapa perjalanan darat Apakah hal ini wajib dipenuhi oleh ahli waris Ustaz? Maafkan penjelasan Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Pertama Bahwa yang sunnah Yang dilakukan di zaman rasulullah Demikian pula para sahabatnya Mayat itu dikuburkan di Kota yang ia meninggal padanya Oleh karena itulah Disebutkan dalam sebuah riwayat Bahwa ketika Jenazah-jenazah di perang Uhud itu Hendak dibawa oleh keluarganya ke kota Madinah Maka Nabi SAW menyuruh seseorang untuk menyeru Supaya dikembalikan lagi Apa namanya jenazah itu ke tempatnya masing-masing Sehingga atas dasar itu Ya kata sebagian ulama Ini menunjukkan hukumnya makro Untuk dipindahkan Nah kalau ternyata Ibu kita berwasiat Supaya Kalau dia meninggal Supaya dikuburkan di tempatnya Atau di desanya Dan ternyata sangat jauh sekali Dan ini sangat memberatkan untuk ahli warisnya Maka kita katakan bahwa Kalau memang itu ternyata sangat memberatkan Karena saking jauhnya Maka Allah Allah tidak wajib Untuk dilaksanakan wasiat tersebut Kenapa? Karena ini Sesuatu yang sulit mendatangkan kemudahan Kaedah usul fikir mengatakan Al-masyaka tajlibut taisir Sesuatu yang sulit mendatangkan kemudahan Juga Allah mengatakan Latullah rawali datumbi waladihah Tidak boleh seorang ibu Memberikan mudorat kepada anaknya Ini mudorat buat anak-anaknya Allahuakbar Baik, Masya Allah Saya syukur Al-masyaka Atas ilmunya Bagi sahabat Safda yang ingin bertanya Silahkan layangan pertanyaan Ke Instagram Safda TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!